Pasukan Rusia, membombardir kilang minyak utama Ukraina pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022 pagi waktu setempat. Hal itu dilakukan dalam upaya balas dendam, karena helikopter Ukraina beberapa waktu juga meledakan depot bahan bakar Rusia. Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Pade Majen Igor Konasenkov. Kilang yang berada di Keremencuk tersebut, diledakan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi, berbasis udara dan laut. Dikatakan Pak Igor, militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar, yang memberi pasokan ke militer Ukraina, di wilayah timur dan tengah negara itu. Tak hanya itu, pihaknya juga berhasil menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Denipro. Sementara itu, Pak Dmitryo Lunin, gubernur wilayah Poltava Ukraina mengatakan, ada tiga pesawat Rusia yang melakukan serangan. Serangan hingga meledakan kilang bahan bakar, dilakukan sekitar pukul 6 pagi. Menurutnya, pihaknya belum mengetahui, apakah ada korban luka maupun tewas dalam insiden tersebut. Akan tetapi, pasukan pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk menghentikan kobaran api. Tak hanya menargetkan kilang minyak, empat rudal Rusia dikatakan Lunin, juga mengenai target lain di Poltava, sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Serangan terhadap kilang minyak ini, terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiv, melakukan serangan helikopter, terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih telah menonton!